Orang suci mistik agung menggelengkan kepalanya. Tampaknya Anda benar-benar baru saja menjadi orang suci dan tidak memahaminya sama sekali. Pada titik ini, penindasan terhadap kultivasi seseorang sangat bermanfaat. Namun, Anda tidak boleh meremehkan keluarga Ye dan Gu. Begitu kekuatan garis keturunan mereka meletus, kekuatan tersebut jauh melampaui imajinasi Anda. Oleh karena itu, meskipun saya telah berhasil menembus menjadi Raja Bintang Delapan, saya masih belum memiliki kepercayaan penuh terhadap seseorang seperti Yewudao. Faktanya, kepercayaan 50% sudah sangat bagus. Apa? Apakah Yewudao begitu kuat? Orang itu kaget. Dia tidak menyangka bahwa Great Mystic Saint, yang tingkatannya lebih tinggi dari pihak lain, hanya memiliki peluang menang sebesar 50%. Ini terlalu mengejutkan sepengetahuannya. Apalagi bukan hanya Yewudao yang harus berhati-hati. Saya pikir seharusnya ada seseorang yang juga menjadi Raja Bintang Delapan. Siapa ini? Orang-orang di Istana Abadi sangat penasaran. Mata Great Mystic Saint berangsur-angsur menjadi fokus, seperti dua pedang dewa yang menembus kehampaan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Alkaid Saint. Santo Alkaid, maksudmu orang suci Alkaid juga telah menjadi Raja Bintang Delapan. Sosok di Istana Abadi berseru tak percaya. Kata orang suci Tai Suan dengan suara yang dalam. Meski saya belum memastikannya, menurut tebakan saya kemungkinannya di atas 80%. Peluangnya lebih dari 80%. Orang-orang di Istana Abadi terdiam. Karena pihak lain mengatakan demikian, maka ada kemungkinan besar bahwa orang suci Alkaid telah menerobos ke alam Raja Bintang Delapan. Memikirkan hal ini, dia terdiam. Dia masih seorang bintang tujuh menengah. Dia jauh tertinggal dari orang-orang ini. Setelah merenung lama, dia bertanya lagi, bagaimana dengan Lin Suan itu? Apa pendapatmu tentang dia? Menurut tebakanku, dia seharusnya juga berhasil menerobos. Karena panennya kali ini terlalu kaya, tapi kecil kemungkinannya dia bisa menerobos ke alam Raja Bintang Delapan. Karena waktunya terlalu singkat. Dia juga harus menjadi Raja Bintang Tujuh Tahap Akhir. Kata putra suci Tai Suan dengan suara rendah. Namun, dia tidak bisa dianggap remeh. Teknik pedangnya sangat aneh. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan, saya merasa dia memiliki harta karun tertinggi di tubuhnya. Tapi apa sebenarnya itu? Saya masih tidak mengerti. Sial, selama orang ini masih hidup, dia akan selalu menjadi ancaman. Orang di istana abadi terlihat khawatir. Saya baru saja menjadi orang suci 9 Cakrawala. Dengan hubungan antara tanah suci 9 Cakrawala dan pihak lain, pasti akan terjadi perang. Pada saat itu, saya tidak punya pilihan selain membela dia. Namun, aku bukan tandingannya saat ini. Jangan khawatir, Anda tidak perlu melakukan apapun. Dia membunuh dua orang jenius dari War Rache, jadi War Rache tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, menurutku Sekte Yin yang juga tidak akan membiarkannya pergi. Harus dikatakan bahwa dia telah memprovokasi terlalu banyak kekuatan. Memang benar, War Rache pasti tidak akan membiarkannya pergi. Orang suci dari 9 Cakrawala yang baru mencibir. Selama perlombaan perang mengambil tindakan, dia bisa duduk dan bersantai. Di sisi lain, Stary Hall. Setelah Lin Suan keluar, dia mulai melihat segunung informasi di pintu. Setelah kekuatannya meningkat, kekuatan jiwanya juga meningkat satu tingkat. Sekarang, kekuatan jiwanya sangat dekat dengan tingkat Raja yang tak terkalahkan. Tidak hanya itu, kekuatan tempurnya juga sangat dekat. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, membunuh Raja Bintang 8 tahap akhir bukanlah masalah baginya. Sambil berpikir, Lin Suan memahami semua informasi. Lalu, dia mengerutkan kening. Satu setengah tahun telah berlalu, namun perang masih terus berlangsung. Bukan saja tidak melemah, namun malah menjadi semakin intens. Berbagai fosil hidup, tetua, dan bahkan ketua sekte telah mengambil tindakan. Dan mayat kedua orang suci menjadi semakin menakutkan. Energinya tidak hanya tidak melemah, tetapi juga pulih lebih cepat. Faktanya, mereka bahkan telah menyedot puluhan urat roh bumi hingga kering. Ini mengejutkan semua orang. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Jika kedua orang suci ini benar-benar dibangkitkan, mereka mungkin berada dalam bahaya. Tidak peduli berapa banyak Raja yang tak terkalahkan, itu mungkin tidak akan cukup. Kecuali para orang suci dari tempat suci lainnya mengambil tindakan, mereka mungkin dapat menaklukkan mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan ke enam pelindung hebat itu. Mata Lin Suan berkedip. Enam pelindung utama istana abadi juga pergi mencari jubah abadi Yuhua. Bahkan ketua istana yang lama telah mengambil tindakan. Lupakan saja, jangan pikirkan hal ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu jauh baginya. Dia baru saja menerobos dan menghabiskan setengah dari sumber daya di tangannya. Dia tidak segera menyerap sisanya karena dia baru saja menerobos dan tidak cocok baginya untuk mengasingkan diri. Dia akan keluar jalan-jalan dan mengolah alam yang baru saja dia masuki. Namun, sebelum dia keluar, masih ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Dia memanggil Naga Merah. Sebelumnya, ada dua benda di dalam kotak harta karun perunggu. Salah satunya adalah segel giyok yang membuka peti mati orang suci, dan yang lainnya adalah sepotong kulit binatang. Pada saat itu, ia direnggut oleh Naga Merah. Lin Suan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyaksikan berbagai pertempuran dan situasi hidup dan mati. Setelah kembali, dia langsung mengasingkan diri. Oleh karena itu, benda ini selalu ada di tangannya dan dia belum melihatnya. Sekarang dia punya waktu, dia memanggil Naga Merah dan mereka berdua bersiap untuk mempelajarinya bersama. Naga Merah juga keluar dari pengasingan. Dia juga telah menerobos ke alam Raja Bintang Tujuh Tahap Akhir. Kultifasinya sama dengan Lin Suan, dan kekuatannya hampir sama. Ini mengejutkan Naga Merah. Kekuatannya saat ini hampir sama dengan saat dia berada di puncaknya. Meskipun kondisinya masih sedikit, dia berpikir bahwa dia akan segera pulih sepenuhnya. Pada saat itu, dia akan mampu mengendalikan angin dan awan. Nak, kenapa kamu memanggil Ben Huang ke sini? Apakah Anda ingin bertukar beberapa pukulan? Baru saja menerobos, Naga Merah sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk dilawan. Oleh karena itu, dia menatap Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya. Berhentilah main-main. Ada sesuatu yang serius yang ingin kubicarakan denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kulit binatang itu. Apakah kamu masih mengingat hal ini? Apakah yang Anda maksud adalah harta karun di dalam kotak harta karun perunggu? Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Ben Huanglah yang merebutnya. Naga Merah memasang ekspresi puas di wajahnya. Lalu, dia melambaikan cakar Naganya dan meraihnya lagi. Lalu, dia membukanya. Dia ingin membiarkan Ben Huang melihat harta karun apa yang ada di dalamnya. Apakah menurut Anda ini semacam metode budidaya orang suci? Metode budidaya orang suci itu sangat menakutkan. Itu sudah melampaui metode budidaya tingkat surga. Jika mereka bisa mendapatkannya, akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, setelah membukanya, keduanya mengerutkan kening. Memang ada sesuatu di sana. Ada tanda yang aneh, tetapi mereka tidak mengenalinya. Sial, kenapa rune ini sangat mirip dengan rune di dinding makam kuno orang suci? Ini seharusnya merupakan bahasa yang sangat kuno. Kami tidak dapat memahaminya sama sekali sekarang. Naga Merah menghela nafas. Dia bisa mengenali bahasa kuno. Namun, ini bukanlah bahasa kuno. Ini bahkan lebih rumit dari bahasa kuno. Sial, bahasa ini berasal dari zaman apa? Kuno. Kuno. Dia tidak tahu. Bahkan, dia curiga itu adalah pola yang abadi. Nak, panggil para tetua istana abadi dan lihat apakah mereka tahu. Kata Naga Merah. 2592. Asal usul istana abadi misterius dan memiliki sejarah panjang. Mungkin seseorang di dalam akan mengenalinya. Dengan demikian, Lin Suan memanggil beberapa tetua istana abadi untuk datang dan melihat apakah mereka dapat mengenali karakter tersebut. Para tetua itu juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Mereka tidak mengenalinya. Faktanya, beberapa fosil hidup juga mengalami kerugian. Mereka berseru. Bahasa ini terlalu kuno, jauh melampaui pemahaman mereka. Enam pelindung hebat tidak ada di sini. Mungkin mereka mengetahui sesuatu. Kata seorang penatua. Namun, fosil tua yang masih hidup itu menggelengkan kepalanya. Enam pelindung hebat itu mungkin tidak mengetahuinya. Mungkin hanya kepala kuil yang lama yang tahu. Namun, karena jubah abadi Yuhua, kepala kuil yang lama telah meninggalkan istana abadi dan tidak berada di sini untuk saat ini. Guru kuil, apakah Anda ingin menunggu guru kuil yang lama kembali dan menunjukkannya kepadanya? Baiklah, sepertinya itulah satu-satunya cara. Lin Suan mengangguk. Dia tidak sedang terburu-buru. Bagaimanapun, benda itu ada di tangannya. Dia akan bisa memecahkannya cepat atau lambat. Dia menyingkirkan kulit binatang itu. Kemudian, Naga Merah berdiskusi dan memutuskan untuk berjalan-jalan untuk melihat apakah ada perubahan di luar. Lin Suan dan Naga Merah meninggalkan istana abadi dan menuju ke luar. Mereka berdua terlebih dahulu pergi ke tempat makam kuno itu berada. Ketika mereka tiba, sudah tidak ada seorang pun di sana. Awalnya, mereka mengira akan banyak orang yang masuk untuk menjelajahi makam kuno tersebut. Namun, bukan itu masalahnya. Seluruh makam kuno telah tenggelam seluruhnya dan disegel kembali. Tanpa sejumlah besar master formasi, mustahil untuk membukanya terus-menerus. Oleh karena itu, para pejuang biasa itu tidak bisa masuk sama sekali. Seiring berjalannya waktu, tidak banyak orang di sini. Lin Suan dan Naga Merah berjalan berkeliling dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sekitarnya. Keduanya saling memandang dan berkata, ayo pergi. Keduanya melintas dan terbang ke kejauhan. Namun, tidak lama kemudian, Lin Suan mengerutkan kening. Kekuatan jiwanya sekarang sangat dekat dengan kekuatan raja yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, jangkauan pendeteksiannya sangat luas. Dia menemukan ada banyak aura terbang ke arahnya dari jauh. Di antaranya, ada kekuatan lima elemen, kekuatan sembilan langit, dan kekuatan yin dan yang yang sangat dia kenal. Kalau dipikir-pikir, mereka pasti orang-orang dari sekte ini. Dia tidak menyangka mereka akan berjaga di sini. Apakah Anda ingin bergerak? Kata Naga Merah. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah sekumpulan sampah, tidak sepadan dengan waktunya. Memang benar, penglihatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dan dia sudah meremehkan murid-murid tanah suci itu. Itu benar. Naga Merah mengayunkan ekornya dan keduanya melaju, terbang ke kejauhan. Dengan kecepatan mereka, mereka dengan cepat mengusir murid-murid tanah suci itu. Namun, setelah terbang beberapa saat, Lin Suan mengerutkan kening lagi. Ini karena dia menemukan ada kekuatan lain yang mengikuti dari belakang. Apalagi jarak antara mereka semakin dekat. Hem. Lin Suan mengerutkan kening. Di sampingnya, Naga Merah bertanya, Nak, ada apa? Kata Lin Suan, masih ada orang yang mengejar mereka. Ada orang lain, Naga Merah mendengus dingin. Siapa yang begitu ceroboh? Ayo, 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 Benhuang ingin bertarung 300 ronde dengannya. Ayo pergi dan cari tempat yang aman. Mari kita lihat siapa yang berani mengikuti kita. Keduanya melintas dan terbang ke kejauhan. Akhirnya mereka menemukan tempat yang lebih cocok untuk bertarung, dan mereka berdua berhenti. Mereka tidak melanjutkan penerbangan. Di belakang mereka, aura itu tiba-tiba meletus dan mendekat dengan cepat. Segera, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Melihat sosok ini, keduanya mengerutkan kening. Terutama Lin Suan, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Zan Wuhen, itu sebenarnya dia. Lin Suan memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap orang ini. Terakhir kali, dia bertarung dengannya. Pada saat itu, dia hanyalah Raja Bintang 7 tahap awal, dan pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik bintang 8 tahap menengah. Dalam pertempuran itu, dia menggunakan banyak kartu truf dan bahkan membuka kunci tulang tangan orang suci itu. Namun, pihak lain masih bisa memblokirnya. Jika bukan karena Xia Jiu Yu, dia akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang, mungkin bukan itu masalahnya. Dalam waktu tiga tahun yang singkat, dia telah mencapai tingkat Raja Bintang 7 tahap akhir. Sekarang, dia bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik bintang 8 tahap akhir. Oleh karena itu, ketika dia bertemu Zan Wuhen lagi, dia tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Dia sangat menantikannya. Dia ingin membunuh orang ini dengan tangannya sendiri. Itu sebenarnya dia. Itu adalah seseorang dari suku perang lagi. Suku perang terkutuk, mereka benar-benar menghantuinya. Naga merah mendengus dingin. Dia menyadari bahwa pihak lain datang sendirian. Orang dari suku perang ini sangat arogan. Dia sebenarnya datang sendiri. Oh tidak, ada juga burung besar. Dia melihat ke depan. Di bawah kaki Zan Wuhen, ada sebuah batu emas. Ia melebarkan sayapnya dan terbang dengan cepat. Raja Wali Emas melebarkan sayapnya yang panjangnya ribuan meter. Itu seperti gunung emas besar yang terbang di langit. Meski besar, kecepatannya sangat cepat, seperti kilat. Dalam sekejap, itu membawa Zan Wuhen ke sekitar Lin Suan. Nak, itu benar-benar kamu. Zan Wuhen berdiri di atas batu emas. Dia melihat kekejauhan dan mencibir. Keempat raja perang dari suku perang sedang mencari dari timur, barat, selatan, dan utara. Kali ini, mereka pasti tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Zan Wuhen tidak menyangka dia akan seberuntung itu bisa bertemu dengan pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung mengejarnya. Dia tidak segera mengirim pesan ke tiga raja perang lainnya, karena dia merasa dengan kekuatannya, mudah untuk membunuh pihak lain. Karena dia sudah menyelidikinya dengan jelas, enam pelindung istana abadi telah pergi mencari jubah abadi Yuhua. Ketua Istana Lama Istana Abadi, Xia Jiu Yu, juga ikut pergi. Kali ini, tidak ada yang datang untuk menyelamatkan pihak lain. Dia ingin menangkap pihak lain secara pribadi dan membawanya kembali. Dia ingin memberitahu pihak lain konsekuensi melawan suku perang. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan terima kematianmu. Kartu trufmu tidak berguna melawanku. Anda memiliki fragment orang suci, tetapi saya juga. Zan Wuhen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di atas batu emas. Dia seperti dewa perang, tidak dapat dihentikan. Dia memandang ke depan dengan jijik, tidak menatap Lin Suan sama sekali. Ini karena dia sudah melihat kartu truf Lin Suan terakhir kali. Dia benar-benar bisa mengatasinya. Terakhir kali, jika bukan karena Xia Jiu Yu, dia pasti sudah membunuh pihak lain sejak lama. Berlutut dan terima kematianmu. Anda benar-benar memikirkan diri sendiri. Lin Suan mendengus dingin. Aku yang sekarang tidak lagi sekuat tiga tahun lalu. Kali ini, orang yang akan dibunuh adalah kamu. Tubuhnya memancarkan niat pedang yang sangat dingin. Orang yang akan dibunuh adalah aku. Mendengar ini, Zan Wuhen mencibir dengan nada menghina. Nak, kamu sedang bermimpi. Saya tahu bahwa Anda mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja di makam orang suci, tetapi menurut Anda apakah tiga tahun yang singkat dapat menutupi jarak di antara kita? Kamu terlalu naif. Saya akan memberi tahu Anda seberapa besar kesenjangan di antara kita. Belum lagi tiga tahun, meskipun tiga ratus tahun, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Zan Wuhen mendengus dingin, tubuhnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Dia tidak berpikir pihak lain bisa mengalahkannya. Bahkan dengan ular di sampingnya, mereka tetap bukan tandingannya. Ini karena Raja Wali bersayap emas di bawah kakinya bukan hanya sebuah tunggangan, ia juga merupakan Raja Iblis yang sangat menakutkan. Raja Iblis yang tiada taranya. 2.593 Weng Benar saja, Raja Wali emas mengepakkan sayapnya, membentuk badai emas yang mengerikan. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Zan Wuhen juga memancarkan aura yang menakutkan. Tombak emas muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Membunuh Dengan suara gemuruh, tombak itu menusuk seperti naga emas. Raja Wali emas di bawah kakinya juga bekerja sama dengannya dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, Lin Suan benar-benar diselimuti. Cahaya menembus awan, dan kekuatan mengerikan menembus kehampaan. Kruzilong, satu untuk masing-masing. Cahaya pedang Lin Suan mekar. Alam pedang naga menyelimuti dirinya, menghalangi kekuatan yang menakutkan. An Hong, yang berada di samping, juga tertawa. Baiklah, aku akan memanggang Raja Wali emas ini. Saat dia mengatakan itu, dia menyerang ke depan. Cakar naga menutupi langit dan menekan ke bawah dari langit. Kali ini, cakar naga itu dipenuhi dengan kidarah. Seolah-olah bisa membelah langit dan bumi. Huff! Tubuh Zan Wuhen bergoyang. Dia meninggalkan Raja Wali emas dan terbang menuju Lin Suan. Dia tidak peduli dengan naga merah. Dia percaya Raja Wali emasnya pasti bisa membunuhnya. Dia hanya perlu menangkap anak di depannya. Weng gelombang mengaum. Raja Wali emas meraung. Sayap emasnya seperti pedang surgawi. Mereka bersinar terang dan melawan cakar naga-naga merah. Tabrakan keduanya sungguh menggemparkan. Kedua binatang itu bertarung. Di sisi lain, Lin Suan dan Zan Wuhen juga bertarung. Pedang jurang naga kuno dan tombak pertempuran emas bertabrakan. Cahaya menari-nari di langit, dan kekosongan itu benar-benar tertembus. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka. Melihat lawannya bisa memblokir serangannya, Zan Wuhen mendengus. Nak, kekuatanmu memang meningkat. Apakah ini yang memberimu hak untuk menjadi sombong? Kamu terlalu naif. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Pada titik ini, sinar kemasan di tangannya semakin kuat. Kekuatan yang lebih mengerikan dilepaskan. Apakah begitu? Aku juga belum menggunakan kekuatan penuhku. Lin Suan mendengus juga. Aura pedang di tubuhnya bersinar lebih terang. Ledakan. Dengan raungan naga, roh pedang naga besar meletus sepenuhnya. Cahaya pedang yang menakutkan merobek sembilan langit dan sepuluh bumi. Saat pedang ki ini muncul, pupil mata Zan Wuhen mengerut. Ekspresinya berubah. Pedang ki ini sangat kuat. Sial, bagaimana kekuatan bocah ini bisa begitu kuat? Dia terlalu terkejut karena Lin Suan saat ini beberapa kali lebih kuat daripada yang dia lihat tiga tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan. Perlu diketahui bahwa setiap kali seseorang mencapai tingkat yang maha kuasa atau yang maha kuasa yang tak tertandingi, dibutuhkan waktu ratusan tahun. Dia bahkan mungkin tidak berhasil. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun yang singkat, pihak lain telah meningkat pesat. Bagaimana anak ini melakukannya? Zan Wuhen mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika Anda menjadi lebih kuat? Saya tidak akan dikalahkan. Dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari pihak lain, dan dalam hal bakat dan garis keturunan, dia lebih unggul dari pihak lain. Dia tidak percaya pihak lain bisa melampaui levelnya dan mengalahkannya. Membunuh. Zan Wuhen meraung dengan marah. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan berubah menjadi battle map. Inilah kekuatan garis keturunannya. Dia telah mengaktifkannya dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan melonjak terus-menerus. Isinya kekuatan misterius. Berdengung. Peta pertempuran garis keturunan melayang keluar dari tubuh Zan Wuhen dan berguling di langit. Seolah-olah dunia berwarna merah darah telah turun ke dunia manusia. Ada banyak tanda misterius dan menakutkan di sana. Mereka berkedip-kedip di langit dan menekan linsuan. Pedang lima elemen, lima elemen menjadi satu. Linsuan melambaikan pedangnya, dan pedang lima elemen terbang di langit dan terjalin, membentuk cahaya pedang lima elemen yang menakutkan. Itu menebas ke arah langit. Pedang lima elemen sangat menakutkan. Selain kekuatan roh pedang naga besar linsuan, ia benar-benar mampu membunuh dewa dan Buddha. Dalam sekejap, peta itu bertabrakan dengan blutlin battle map yang menakutkan. Tabrakan keduanya sungguh menggemparkan. Pada saat yang sama, linsuan melambaikan tangan kirinya dan mengeluarkan pelindung bunga. Dia mengocoknya dengan lembut, dan salah satu sudut segelnya terangkat. Suara iblis yang menakutkan menembus udara. Suaranya terlalu menakutkan. Tidak hanya dapat menyerang tubuh seorang seniman bela diri, tetapi juga dapat melukai jiwa mereka. Berdengung. Tubuh Zan Wuhin bergetar, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia merasa tubuhnya akan meledak. Sial, benda apa ini? Dia melihat bel segi delapan di langit, dan saat berikutnya, dia berseru. Enyah. Dengan raungan, kekuatan garis keturunan di tubuhnya dengan cepat berkembang, membentuk pagoda berwarna merah darah yang menyelimuti tubuhnya. Namun, pelindung bunga disempurnakan oleh seorang sage, dan itu adalah senjata yang tiada taranya. Meski hanya terangkat sedikit, namun tidak mudah untuk menolaknya. Benar saja, meskipun Zan Wuhin telah menggunakan pagoda garis darah, masih sulit baginya untuk menolaknya. Berdengung. Lima segel pada pedang jurang naga kuno terangkat, dan kekuatannya tiba-tiba meroket. Pedang jurang naga kuno yang menakutkan berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki dan jatuh dari langit. Tidak baik. Pupil mata Zan Wuhin mengerut, dan dia buru-buru mengayunkan tombak emasnya ke depannya. Dengan dentang, tombak emas itu terus bergetar, dan lengan Zan Wuhin menjadi mati rasa. Lengannya patah. Seluruh tubuhnya didorong mundur terus-menerus, menghancurkan kehampaan. Bam, bam. Dia hanya berhenti setelah mundur beberapa ribu mil. Saat ini, dia dalam kondisi yang menyedihkan, dan rambutnya acak-acakan. Lengannya meledak, dan darah mewarnai armornya menjadi merah. Retakan, retakan, retakan. Kekuatan garis keturunannya melonjak, dan lengannya tumbuh kembali. Zan Wuhin meraung ke langit. Ah! Pencuri sialan, aku akan membunuhmu. Dia bersumpah akan membunuh Lin Fan dan hanya mengembalikan jiwanya. Dia terlalu marah. Memikirkan kembali, dia telah bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa pihak lain pasti tidak akan menjadi tandingannya. Tapi sekarang, dalam sekejap, dia terluka parah, dan Lin Fan tidak terluka. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak bisa menerimanya. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Rambut hitam Zan Wuhin menari-nari dengan liar, dan matanya setajam pisau. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan kekuatannya terus bergulir. Gemuruh. Langit terbelah, dan awan gelap menutupi sekeliling. Lautan darah yang tak berujung melonjak. Berdengung. Sebuah prasasti berwarna merah darah jatuh dari langit. Prasasti berwarna merah darah ini tingginya ribuan kaki. Itu ditutupi dengan tanda misterius, dan memancarkan aura mengerikan. Saat itu muncul, langit dalam jarak beberapa juta mil benar-benar berwarna merah. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, dan bahkan menghujani darah. Tanah langsung diwarnai merah. Kamu hanya seekor semut. Bagaimana Anda bisa melawan suku perang? Sekarang, pergilah ke neraka untukku. Zan Wuhen berdiri di langit, menunduk seperti Raja Iblis. Dia melambaikan tangannya, dan prasasti berwarna merah darah di langit dengan cepat menekan ke bawah. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Murid Lin Suan mengerut. Prasasti berwarna merah darah ini merupakan ancaman yang terlalu besar baginya. Terlebih lagi, tanda di atasnya berputar, membuatnya merasa tubuhnya seperti sedang disegel. Prasasti berwarna merah darah ini memiliki efek menekan. Ruang di sekelilingnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan merasa darah dan jiwanya akan ditekan. Berdengung, berdengung, berdengung. Pedangki keluar dari tubuhnya, bergegas ke segala arah. Dia ingin menerobos ruang angkasa dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, lautan darah di sekitarnya membungkus erat cahaya pedang, menelannya. Melihat ini, Zan Wuhen tertawa. 2594. Bocah, Jangan buang energimu untuk berjuang. Sky Stella berwarna darah ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Anda tidak bisa melawannya. Memang benar, Prasasti berwarna darah itu adalah kemampuan garis keturunannya. Sangat menakutkan. Bahkan bisa membunuh seseorang dengan tingkat kultifasi lebih tinggi darinya. Belum lagi anak dengan tingkat kultifasi lebih rendah darinya. Prasasti berwarna darah menekan segalanya dan menyelimuti Lin Suan. Anda ingin menekan saya hanya dengan Prasasti. Lelucon yang luar biasa. Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Pedang penghancur langit yang kacau, penghancur langit. Dengan tebasan pedang, langit runtuh dan bumi retak. Pedang itu menebas Prasasti berwarna darah itu, mengakibatkan benturan yang mengejutkan. Prasasti berwarna darah itu berhenti turun. Itu diblokir oleh pedang panjang. Tidak hanya itu, retakan muncul pada Prasasti tersebut dan menyebar ke segala arah. Semakin banyak retakan yang muncul. Dengan ledakan terakhir, Prasasti berwarna darah itu meledak. Trik apalagi yang Anda punya. Gunakan semuanya. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke langit. Pupil mata Zan Wuhen mengecil. Dia tidak menyangkap Prasasti berwarna darah miliknya akan hancur begitu saja. Dia tidak bisa mempercayainya. Berengsek. Dia dengan cepat menghindar, karena Lin Suan sekali lagi mengacungkan pedangnya dan menyerbu. Dengan suara, puci, pedang panjang itu menghantam armornya, menghasilkan suara berdenting. Armornya dibelah. Darah bahkan mengalir keluar dari bahunya. Suara mendesing. Darah mewarnai langit menjadi merah. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan berteriak. Itu karena serangan pedang itu terlalu menakutkan. Lin Suan terlalu menakutkan. Dia sebenarnya bisa melukai Zan Wuhen. Zan Wuhen juga kaget. Dia tidak pernah menyangka akan disakiti oleh lawannya. Ah. Dia meraung dengan marah. Nyah. Tinju yang menakutkan tampaknya telah berubah menjadi langit berbintang saat ia menyerang Lin Suan. Bang. Pedang jurang naga kuno terlempar. Bang. Bang. Lin Suan juga terus mundur. Darah di tubuhnya mendidih. Dia harus mengakui bahwa Zan Wuhen sangat kuat. Dia benar-benar seorang battle monark yang tiada taranya. Bahkan Raja Bintang 8 tahap akhir tidak akan mampu menekannya. Namun, Lin Suan tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia bisa membunuhnya hari ini. Dia tidak akan membiarkan lawannya pergi. Membunuh. Dengan raungan marah, pedang panjang Lin Suan melonjak di udara. Bayangan naga muncul di bawah kakinya, mengaum di kehampaan. Pedangki berbentuk naga yang menakutkan menebas ke depan menuju Zan Wuhen. Weng. Kekuatan garis keturunan muncul di tubuh Zan Wuhen. Peta pertempuran berwarna merah darah melingkari tubuhnya. Dia memegang tombak emas di tangannya dan mengayunkannya dengan liar. Ledakan. Ledakan. Keduanya terus-menerus bentrok hingga menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka, membunuh sampai langit dan bumi kehilangan warnanya. Ah. Mengaum. Setelah mereka berdua bertukar 300 gerakan, pekikan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, aura iblis yang kuat melonjak. Menyadari perubahan ini, ekspresi Tracelle Swore berubah. Tidak baik. Dia berbalik untuk melihat kekejauhan. Tubuh Gritweng bersayap emas terpotong menjadi dua. Tubuhnya, yang panjangnya hampir seribu meter, terbelah. Darah berubah menjadi lautan darah yang melonjak di langit. Sejumlah besar bulu berjatuhan, menembus kehampaan. Sial, bagaimana ini mungkin? Uhen Zan tercengang. Raja Wali bersayap emas miliknya adalah Raja Iblis yang tiada taranya. Itu juga merupakan varian langit dan bumi. Sangat menakutkan. Yang maha kuasa biasa tidak akan bisa menyakitinya. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh seseorang. Berengsek. Ular apa itu? Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Lin Suan sangat aneh. Peng besar bersayap emas meratap. Tubuhnya yang rusak ingin pulih. Namun, naga merah tidak akan memberikannya kesempatan. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang menutupi tubuh yang rusak itu. Grit Peng bersayap emas berteriak. Tubuhnya mengeluarkan aroma daging panggang. Naga merah menoleh ke belakang dan tertawa. Haha, Ben Huang sudah lama tidak makan Golden Peng Panggang. Hari ini, dia akan makan enak. Ular Sialan, pergilah ke neraka untukku. Uhen Zan sangat marah. Dia melayangkan pukulan. Itu adalah tunggangannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya dibunuh. Namun, tinjunya terhalang di tengah jalan. Pedang Lin Suan menebas kekosongan. Lawanmu adalah aku. Berengsek. Uhen Zan meraung. Cahaya merah darah muncul di tubuhnya. Peta pertempuran berwarna merah darah melayang lagi. Dia meraihnya di tangannya seolah-olah itu sedang memegang dunia. Dia melemparkannya ke depan. Ledakan. 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 Keduanya bertabrakan. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Dunia berwarna merah darah sepertinya ada saat ia menghancurkan kehampaan. Itu benar-benar menyelimuti Lin Suan. Ia ingin menyaring Lin Suan menjadi genangan darah. Lin Suan memegang pedang panjang di tangannya dan berubah menjadi naga raksasa. Dia membubung ke langit dan bertabrakan dengan dunia berwarna merah darah. Ledakan. 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 Tiba-tiba, dunia berwarna merah darah runtuh. Ah. Uhen Zan meraung marah. Seluruh tubuhnya bergabung ke dalam peta pertempuran berwarna merah darah. Tubuhnya berubah menjadi peta pertempuran. Peta pertempuran menjadi stabil sepenuhnya. Tidak hanya itu, kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Pergilah ke neraka, bocah. Pada saat ini, Uhen Zan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Lin Suan juga meraung. Dia mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan bumi. Dia bergabung dengan jiwa pedang naga besar, dan tubuh besar mereka bertabrakan tanpa henti. Tidak hanya itu, dia juga melepaskan pedang ki yang menakutkan. Seluruh dunia hancur. Ledakan. Dunia berwarna merah darah menabrak Lin Suan. Dia memuntahkan darah dan dikirim terbang. Namun, pedang ki Lin Suan mengenai peta pertempuran berwarna merah darah. Uhen Zan juga muntah darah. Tubuhnya telah tertusuk. Tiga pedang ki yang menakutkan menembus tubuhnya, memakukannya di udara. Ah! Uhen Zan berteriak. Dia mengeluarkan suara mendesis saat dia menyempurnakan pedang ki berwarna merah darah. Di sisi lain, Lin Suan juga menstabilkan tubuhnya. Dia menghancurkan semua aura merah darah di tubuhnya. Cahaya tajam di matanya menjadi lebih terang. Membunuh. Membunuh. Dua raungan marah terdengar. Keduanya kembali bertarung sengit. Garis-garis pedang bintang Nagaki melesat ke langit dari tubuh Lin Suan. Di sisi lain, Uhen Zan juga menyeret dunia berwarna merah darah dan bertarung sengit. Tak satupun dari mereka menggunakan fragment seng mereka. Mereka tahu bahwa itu akan sia-sia meskipun mereka menggunakannya. Karena keduanya menggunakan fragment seng masing-masing, mereka akan membatalkan satu sama lain. Lebih baik menggunakan skill pamungkasnya sendiri dan bertarung sampai mati. Pertempuran ini berlangsung selama lima hari lima malam. Keduanya terluka parah. Namun, kondisi Uhen Zan lebih buruk. Tubuhnya terbelah dua kali. Suatu kali, kepalanya hampir terbelah. Itu bahkan melukai jiwanya. Ini membuatnya takut. Untungnya, dia berhasil mengelak pada akhirnya. Dia melihat ke depan, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka pertempuran ini akan sesulit ini. Jika dia tahu, dia tidak akan datang sendirian. Dia akan memanggil tiga raja pertempuran lainnya. Jika mereka berempat bekerja sama, mereka bisa dengan mudah membunuh Uhen Zan. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia memanggil tiga raja pertempuran lainnya. Mereka mungkin tidak akan tiba dalam waktu dekat. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan bayangan leluhurnya. Mata Uhen Zan berubah serius. Dia memiliki garis darah atavistik. Saat berikutnya, dia berlutut dengan satu kaki dan menggigit jarinya. Dia menggunakan darahnya untuk menggambar tanda aneh di udara, membentuk hukum. Selamat datang, leluhur. Suara Uhen Zan terdengar. Tanda merah darah melayang di udara. Berdengung. Sosok berwarna merah darah perlahan-lahan terbentuk. Melihat sosok berwarna merah darah ini, Lin Suan mengerutkan kening. 2.595. Dia tahu bahwa ini adalah roh nenek Mo yang suku perang. Dia pernah melihatnya di Zan Ji sebelumnya. Saat itu, hantu leluhur yang dipanggil Zan Ji sudah sangat kuat. Bahkan Lin Suan merasakan sakit kepala. Sekarang, Zan Wuhen bahkan lebih menakutkan dari Zan Ji. Seberapa menakutkankah hantu leluhur yang dia panggil? Lin Suan tidak tahu. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus mengambil inisiatif menyerang. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, pelindung bunga terbang dan melayang di atas hantu leluhur. Itu mengeluarkan suara iblis yang menakutkan. Itu membentuk gelombang bergulir yang menyelimuti hantu leluhur. Berdengung. Pelindung bunga terlalu menakutkan. Aura yang menggantung begitu menakutkan bahkan menarik petir. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun, menyelimuti seluruh hantu leluhur. Energi mengerikan menembus segala arah. Huff. Tidak ada gunanya. Anda tidak dapat menghancurkan hantu leluhur saya. Zan Wuhen tidak mengkhawatirkan adegan ini. Dia hanya berlutut dengan husuk. Kecepatan segel tangannya menjadi semakin cepat. Seperti yang diharapkan, sosok kabur itu tersambar petir dan gelombang suara. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi semakin bersifat jasmani. Dengan suara gemuruh, hantu leluhur menyerang. Itu secara langsung menghancurkan petir yang memenuhi langit dan membuat pelindung bunga terbang. Berdengung. Sebuah telapak tangan dengan aura tertinggi meraih Lin Suan. Lin Suan juga mengulurkan Azure Dragon Palem. Telapak tangan ini sepertinya telah berubah menjadi cakar besar Azure Dragon. Itu sangat ganas. Sisik muncul di sana, dikelilingi oleh pedangki yang menakutkan. Tabrakan keduanya menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Pedangki Lin Suan menembus telapak tangan berwarna darah. Hantu leluhur apa? Bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Cahaya kemasan muncul di matanya. Tidak baik. Serangan jiwa. Melihat hal ini, Zan Wuhin buru-buru membuat pagoda untuk melindungi jiwanya. Di saat yang sama, dia menggunakan teknik rahasia untuk melawan. Dia tahu tentang serangan jiwa pihak lain. Dia tidak berani gegabuh. Namun, kali ini, dia tidak menyerang Zan Wuhin. Sebaliknya, dia melihat hantu leluhur. Dia menggunakan teknik rahasia bimbingan ilahi untuk mengendalikan hantu leluhur. Namun, hantu leluhur ini sangat menakutkan. Bahkan jika itu hanya jejak jiwa yang tersisa, itu masih bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Lin Suan. Namun dampaknya masih belum menjadi masalah. Lin Suan juga membentuk segel dengan telapak tangannya. Di atas kepalanya, sepasang mata emas muncul, menghadap ke bumi. Kekuatan ketertarikan ilahi meningkat secara eksponensial. Akhirnya, hal itu mempengaruhi proyeksi Nenek Moyang War Rache. Berengsek. Wajah Zan Wuhin berubah menjadi hijau. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan proyeksi leluhur telah melemah. Faktanya, dia bahkan tidak bisa lagi mengendalikan siluet leluhur. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan tidak percaya. Mata pihak lain terlalu menakutkan. Krik apa lagi yang anda punya? Keluarkan semuanya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lin Suan melihat ke bawah ke depan, suaranya dingin. Berengsek. Wuhin Zan meraung lagi. Perang tombak delapan tandus. Ia mengacungkan tombak emasnya dengan ketajaman yang tiada taraf. Pada saat yang sama, Tracellus War mengeluarkan beberapa artefak berharga. Pagoda hitam, labu ungu, dan pedang terbang biru. Ketiga artefak berharga ini sangat menakutkan. Itu semua adalah artefak berharga tingkat surga. Sekarang mereka menyerang bersama-sama, itu benar-benar menakutkan. Lin Suan juga tidak menahan diri. Dia menggunakan pedang penghancur langit caotik dan pedang lima elemen secara ekstrim. Pedang kiberbentuk naga terbang keluar. Pelindung bunga dan mata ilahi rahasia surgawi juga diaktifkan. Segala macam teknik rahasia digunakan. Seluruh tempat menjadi gempar. Segala sesuatu dalam radius beberapa juta mil terkena gelombang kejut dan terus-menerus dimusnahkan. Ketika semua cahaya menghilang, Zan Wuhin berlumuran darah. Cahaya di matanya meredup. Proyeksi nenek moyang masih hancur dan hilang. Itu sepenuhnya di luar kendalinya. Adapun dia, dia juga terluka parah dalam tabrakan tadi. Jika dia tidak mengeluarkan pecahan sage pada akhirnya untuk membela diri, dia mungkin sudah terbunuh. Namun, lalu bagaimana jika dia memiliki pecahan sage? Lawannya juga memilikinya. Seperti yang diharapkan, Lin Suan mengeluarkan tulang tangan sage dan memblokir pecahan Zan Wuhin. Berdengung. Jiwa pedang naga besar muncul dan dipegang di tangannya. Seperti dewa kematian, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Berengsek. Zan Wuhin memuntahkan seteguk darah yang menyelimuti tubuhnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan lari ke kejauhan. Pada titik ini, dia harus mengakui bahwa dia bukanlah tandingan lawannya. Meskipun sulit baginya untuk percaya bahwa dia bukan tandingan orang yang bisa dia bunuh dengan mudah tiga tahun lalu, dia masih belum bisa mengalahkannya sekarang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia harus melarikan diri sekarang. Dia ingin bergabung dengan tiga raja perang lainnya dan membunuh lawannya lagi. Namun, dia tidak punya peluang. Lin Suan tidak akan membiarkannya pergi. Pedang naga berayun dan memadamkan cahaya pedang yang menakutkan, memotongnya menjadi dua. Zan Wuhin menjerit dan berusaha pulih. Namun, jiwa pedang naga besar sebenarnya mudah dihancurkan. Tubuhnya tidak bisa sembuh dengan cepat. Berdengung. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi lagi. Sepasang mata emas muncul di langit dan melihat ke bawah. Teknik rahasia soul ignition diaktifkan, membakar jiwa Zan Wuhin. Ah! Zan Wuhin berteriak ketika kedua bagian tubuhnya berguling di udara. Pada akhirnya jiwanya hancur. Kedua bagiannya jatuh ke tanah, menciptakan dua lubang yang dalam. Nak, darahnya bagus. Jangan sia-siakan. Mari kita lihat apakah Anda dapat memperbaikinya. Naga merah terbang mendekat. Ia melambaikan cakarnya dan menggunakan mistik ras naga untuk mengumpulkan semua darah Zan Wuhin. Suara mendesing. Tubuh Zan Wuhin dengan cepat amruk dan berubah menjadi mayat kering. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Zan Wuhin. Dia juga secara paksa menyingkirkan tiga harta karun tingkat surga lainnya. Dia menggunakan mata dewa bangga untuk menghapus jejak jiwa pada mereka. Akhirnya, dia melihat ke langit. Menghadapi tangan sage adalah sebuah pagoda yang rusak. Itu juga merupakan bagian dari seorang sage dan tidak lebih lemah dari tangan sage. Sekarang setelah Zan Wuhin meninggal, itu adalah miliknya. Ruzilong dan Lin Suan bekerja sama untuk menaklukkan pecahan pagoda. Naga Merah dan Lin Suan bekerja sama. Keduanya menggunakan grid sealing art untuk menutup pagoda yang rusak. Lin Suan memberikan pecahan itu kepada Naga Merah. Dia sudah punya satu. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak. Ini karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan dua fragment sage secara bersamaan. Memberikannya pada Naga Merah adalah hal yang tepat. Kekuatan Naga Merah hampir sama dengan miliknya. Naga Merah adalah temannya dan selalu berada di sisinya. Memberikannya padanya sama dengan meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Naga Merah tidak mengikuti upacara dan mengambil pecahan pagoda. Dengan item ini, kekuatannya akan menjadi lebih kuat lagi. Tiga harta karun tingkat surga lainnya juga disingkirkan oleh Lin Suan. Lin Suan meraih Zan Wuhin dan kemudian mengeluarkan gumpalan api, membakar tubuh Zan Wuhin. Ayo pergi. Dia berkedip tiga kali dan meninggalkan tempat itu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Setelah terbang ratusan ribu li, Lin Suan berhenti dan memasuki Black Earth. Zan Wuhin adalah raja pertempuran yang tiada taranya. Dia kuat dan memiliki status bangsawan. Apalagi dia sudah terkenal selama bertahun-tahun. Cincin penyimpanannya pasti sangat kaya. Seperti yang diharapkan, ketika dia menyelidikinya dengan kekuatan jiwanya, Lin Suan terkejut. 2.596 Ada ratusan permata ilahi saja, dan banyak di antaranya yang bermutasi. Selain itu, banyak juga tanaman obat yang berharga. Ada juga pil yang sudah jadi. Lin Suan bahkan menemukan beberapa pil rahasia yang hanya dimiliki oleh Betel Rache. Ini membuatnya menjadi liar karena gembira. Selain pil dan kristal ilahi, ada juga beberapa senjata tingkat bumi terbaik. Namun, Lin Suan tidak menyukai mereka. Beberapa senjata kelas surgawi terbaik telah disingkirkan olehnya. Coba saya lihat teknik budidaya apa saja yang ada. Lin Suan menantikan kemampuan ilahi dan teknik budidaya Betel Rache. Karena beberapa kemampuan ilahi yang digunakan Zan Wuhen sebelumnya membuatnya iri dan kaget. Betel Rache dilahirkan untuk pertempuran. Mereka adalah perlombaan pertempuran yang sangat kuat. Teknik budidaya mereka jelas tidak lemah. Seperti yang diharapkan, Lin Suan menemukan beberapa teknik budidaya tingkat surga. Tinju ilahi yang memerangi surga, seni tombak emas, dan pedang guntur sembilan kali lipat. Di antara mereka, seni tombak emas dan pedang guntur sembilan adalah teknik budidaya dasar tingkat surga. Tinju ilahi pertarungan surga adalah teknik budidaya tingkat surga tingkat menengah. Lin Suan meninggalkan seni tombak emas. Dia menggunakan pedang, jadi dia tidak berlatih seni tombak. Pedang guntur sembilan kali lipat cocok untuknya, dan tinju ilahi pertarungan surga juga berguna baginya. Dia membaliknya dengan kasar. Pedang guntur sembilan kali lipat memiliki total sembilan level. Setiap kali dia berhasil mengembangkan suatu level, pedang petirki akan menjadi lebih kuat. Selain itu, dia bisa menyusun sembilan level secara bersamaan. Itu sangat menakutkan dan sebanding dengan teknik budidaya tingkat surga tingkat menengah. Ini sungguh hal yang bagus ah. Lin Suan memutuskan untuk berkultivasi. Kemudian, dia melihat tinju ilahi yang memerangi surga. Teknik tinju ini adalah teknik rahasia dari battle rache. Itu perlu dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunan untuk melepaskan 100% kekuatannya. Lin Suan tidak peduli dengan kondisi keras ini karena dia memiliki jiwa pedang naga besar dan dapat mensimulasikan segalanya. Oleh karena itu, ia pun bersiap untuk berkultivasi. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Lin Suan tidak keluar. Dia langsung berkultivasi di Black Earth. Naga merah yang berada di sampingnya juga mulai mengambil pecahan milik Shane tersebut. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Naga merah telah berhasil. Ia sama bersemangatnya dengan monster tua sambil bersorak liar. Lin Suan juga membuka matanya. Dia telah berhasil memolah lapisan pertama pedang guntur sembilan lapis. Dia juga telah memahami beberapa pengetahuan dangkal tentang tinju ilahi yang memerangi surga. Dia mencobanya dan menemukan bahwa dia bisa menggunakan kekuatan roh pedang naga besar untuk menggantikan kekuatan garis keturunan Betel Rache. Dia sangat gembira, karena dia sekarang bisa melatih tinju dewa pertarungan surga hingga mencapai puncaknya. Dengan cepat, Lin Suan keluar dari Black Earth. Dia bersiap untuk berjalan-jalan untuk melihat apakah ada berita atau keberadaan jubah abadi Yuhua. Ratusan ribu mil jauhnya dari sini, sekelompok orang sedang duduk di puncak gunung. Tiba-tiba, sosok paling depan membuka matanya. Di depannya ada pelat formasi 8 trigram. Saat ini, titik merah menyala dan bergerak cepat. Itu telah muncul. Sosok yang duduk bersila berbicara. Mendengar ini, pemuda lain di sebelahnya membuka matanya. Energi hitam putih dengan cepat menyebar dari tubuhnya, terlihat sangat misterius. Orang Suci Yin Yang Pemuda ini adalah orang Suci Yin Yang. Di belakangnya ada banyak kultifator kuat dari sekte Yin Yang. Seperti yang diharapkan dari murid guru peramal, kamu menemukan keberadaan anak itu dengan mudah. Terima kasih, Saudara Yi. Orang Suci Yin yang tersenyum pada pemuda yang duduk bersila di sampingnya. Pemuda itu mengenakan jubah tau, dan rambut hitamnya diikat dengan benang hijau. Dia mengambil pelat formasi 8 trigram di depannya, berdiri, dan mengangguk. Orang Suci Yin Yang terlalu sopan, sudah menjadi aturan sekte peramal untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Dia melambaikan tangannya, dan pelat formasi berubah menjadi gambar cahaya, melayang di langit. Karena saya sudah menemukan keberadaan anak itu, saya akan pergi. Hati-hati, Saudara Yi. Orang Suci Yin Yang Tersenyum. Pemuda misterius bernama Broter Yi menghilang ke dalam kehampaan dengan sekejap. Orang Suci Yin Yang memandangi bayangan cahaya yang tersisa di langit dan tersenyum. Semua orang mendengarkan dan bersiap untuk berangkat. Orang Suci Yin Yang memimpin dan memimpin para penggarap kuat dari sekte Yin Yang ke langit. Kali ini, mereka di sini untuk membunuh Lin Suan. Kekuatan orang Suci Yin Yang telah meningkat pesat setelah pengasingannya, jadi dia yakin bahwa dia bisa membunuh Lin Suan. Namun, dia tidak tahu di mana Lin Suan berada. Jadi dia menemukan seorang murid dari sekte peramal. Sekte peramal adalah sekte yang sangat misterius. Mereka dapat meramalkan segala sesuatu di dunia dan menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak mereka ketahui. Orang Suci Yin Yang menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan mereka. Sama seperti itu, mereka menemukan lokasi Lin Suan. Sekarang, mereka mengejar Lin Suan. Pada akhirnya, orang Suci Yin Yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya, dan Yin dan Yang Qi Yang tak terhitung jumlahnya berguling, membentuk pintu batu giyok besar. Itu merobek kekosongan dan mengirim mereka lewat. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah melanjutkan perjalanan mereka. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, puluhan mil jauhnya dari mereka, ruang itu retak terbuka, dan retakan selebar beberapa ribu meter muncul. Seolah-olah terkoyak oleh sepasang tangan tak kasat mata. Dari dalam celah itu, sosok-sosok keluar satu demi satu. Mereka penuh sesak, berjumlah setidaknya beberapa lusin orang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka adalah seorang kultifator yang kuat. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Adegan ini membuat Lin Suan dan Naga Merah berhenti. Lin Suan mengerutkan kening. Naga Merah melihat kekejauhan dan berteriak. F asterisk cek, itu adalah orang Suci Yin Yang. Sialan, dia benar-benar menghantuiku. Benar, orang Suci Yin Yang dan orang-orangnya keluar dari celah tersebut. Begitu orang Suci Yin yang muncul, Qi Yin dan Yang di tubuhnya bersirkulasi, menghilangkan rasa pusingnya. Lalu dia melihat sekeliling. Dalam sekejap, dia mengunci kedua sosok di depannya. Ketika dia melihat Lin Suan, dia mengungkapkan senyuman sinis. Nak, itu benar-benar kamu. Dia terlalu bersemangat. Selama lebih dari setahun, dia bermimpi membunuh Lin Suan setiap hari. Lin Suan tampaknya telah menjadi iblis batiniahnya. Jika dia tidak membunuh Lin Suan, jalur bela dirinya di masa depan tidak akan terlalu mulus. Oleh karena itu, dia harus membunuh Lin Suan. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia, orang Suci Yin Yang, adalah yang paling berkuasa. Nak, kemari dan mati. Orang Suci Yin yang mengambil langkah maju dan langsung muncul beberapa ratus meter di depan Lin Suan. Dia melihat ke bawah dari atas seperti Raja Abadi Yin Yang. Lin Suan tertawa. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Aku sudah memukulmu dua kali terakhir kali, dan kamu masih berani mencariku. Kenapa? Menurutmu kamu bisa mengalahkanku kali ini? Menurutku, sebaiknya kamu pergi. Sampah sepertimu tidak layak menerima seranganku. Tapi jika kamu benar-benar memprovokasiku, aku tidak keberatan membunuhmu lagi. Saat itu, Sekte Yin Yang Anda tidak punya tempat untuk menangis. Anak yang berlidah tajam, orang Suci Yin yang mendengus. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa lepas dari kematian kali ini. Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Berbicara sampai saat ini, orang Suci Yin yang mendengus. Energi di tubuhnya meledak dan tersapu. Energi Raja Bintang 7 tahap akhir tersapu. Melihat ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Saya bertanya-tanya apa itu? Jadi kaulah yang berhasil menerobos. Apakah ini kartu trufmu? Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mati dengan tenang. 2597 Berhentilah membual. Aku yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang Suci Yin yang meraung. Dia sangat ingin membuktikan kekuatannya. Huh, Lin Suan mencibir. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang berhasil menerobos? Apakah saya tidak menerobos? Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Pedang Ki keluar dari tubuhnya. Bayangan pedang petir mengelilinginya dari segala arah. Raja Bintang 7 tahap akhir. Dia juga seorang Raja Bintang 7 tahap akhir. Anak ini juga berhasil menerobos. Para penggarap Sekte Yin yang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki bakat dan kekuatan seperti itu. Orang Suci Yin yang juga mengerutkan kening. Namun segera, dia mencibir terobosan Lin Suan sesuai harapannya. Dia tahu bahwa Lin Suan telah memperoleh sejumlah besar harta karun di makam kuno. Dia pasti bisa menerobos. Namun, selain kekuatannya sendiri, dia masih memiliki beberapa kartu truf lainnya untuk perjalanan ini. Dia telah menguasai dua teknik utama Sekte Yin yang... Kedua teknik pamungkas ini sangat sulit untuk dikuasai. Oleh karena itu, dia tidak menguasainya di makam kuno. Namun, setelah kegagalan sebelumnya, ia malah berhasil mengembangkan kedua seni absolut tersebut. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Kartu truf kedua adalah pecahan Sein yang dibawanya. Dengan cara ini, dia akan dapat memblokir fragment Sage Lin Suan. Dia percaya bahwa tanpa pecahan orang suci itu, dia akan mampu membunuh pihak lain dengan bantuan dua kemampuan ilahi miliknya. Orang suci Yin yang keluar. Dia mengeluarkan pedang Yin yang di punggungnya. Aura menakutkan memenuhi udara. Seluruh langit mendidih. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Pedang Yin yang menebas. Cahaya menakutkan menembus kehampaan. Di hadapan cahaya pedang yang menakutkan, Lin Suan melambaikan tangannya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Kemudian, mereka berubah menjadi kilatan pedang ki dan menebasnya. Ini adalah pedang guntur sembilan kali lipat yang baru saja dia kembangkan. Dia ingin melihat seberapa kuatnya itu. Suara mendesing. Pedang petir ki memenuhi udara. Garis-garis bayangan pedang petir berjajar di langit. Mereka berubah menjadi lautan petir dan melonjak ke depan. Cahaya pedang Yin yang dan cahaya pedang petir bertabrakan dan merobek kehampaan. Ledakan. Cahaya pedang petir tersapu. Cahaya pedang Yin yang menebas. Sosok Lin Suan melintas, menghindari serangan itu dan muncul di ruang lain. Melihat ini, orang suci Yin yang tersenyum. Nak, Apakah kamu melihat itu? Kekuatanku telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Kamu bukan lagi tandinganku. Lin Suan mengabaikan pihak lain. Dia mengangguk sedikit. Tidak buruk. Kekuatan pedang guntur sembilan kali lipat telah melampaui ekspektasinya. Dia baru berkultivasi selama beberapa hari, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Kalau dipikir-pikir, setelah berhasil mengolahnya, pasti akan sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, beberapa sambaran petir muncul di matanya. Sekali lagi, dia mengaktifkan pedang petir sembilan kali lipat dan menyerang. Garis-garis pedang guntur berputar-putar di langit, membentuk banyak binatang guntur yang meraum di kehampaan. Orang suci Yin yang mengayunkan pedang Yin yang miliknya dan menyapukannya ke segala arah. Dia akhirnya menang kali ini. Melihat ini, orang suci Yin yang sangat bangga. Nak, cepat dan tunjukkan jurus famungkasmu. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Tunggu sampai kamu menyakitiku sebelum kamu mengatakan itu. Lin Suan mendengus dan mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Luka guntur. Sebuah jurus famungkas melintas seperti kilat. Guntur yang menakutkan berubah menjadi cahaya pedang ajaib dan menyerang. Jurus famungkas ini sangat cepat. Bagaikan guntur ilahi yang turun, petir itu menebas ke arah Bik Su Yin Yang. Orang suci Yin yang terkejut. Namun saat ini, sosoknya langsung menghilang. Eh, dia benar-benar mengelak. Naga merah terkejut. Lin Suan juga terkejut. Luka guntur ini adalah serangan yang berspesialisasi dalam kecepatan. Bagaimana pihak lain bisa mengelak? Dia harus mengakui bahwa ini di luar dugaannya. Kecepatan orang ini sangat cepat. Dia tidak lebih lemah dari demi dewa dan semi-iblisnya. Terakhir kali dia melihatnya, sepertinya dia tidak memiliki gerak kaki yang ajaib. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Tampaknya kekuatan Anda tidak hanya meningkat, tetapi Anda juga memiliki kekuatan super baru. Lin Suan tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menatap ke kejauhan. Di kejauhan, sosok Santo Yin yang muncul. Dia tampak sangat bangga. Tentu saja. Orang Suci Yin yang saya sangat kuat. Saya memiliki banyak kekuatan super. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda langkah terbalik caotik Yin yang saya. Ini adalah gerak kaki yang menakutkan. Itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan sangat sulit untuk dikuasai. Jadi sampai saat ini, orang Suci Yin yang baru saja menguasainya. Tapi dia baru saja menguasainya. Itu luar biasa. Kekuatannya meningkat pesat. Memang benar, ketika dia menggunakan caotik Yin yang inverse steps, sosoknya tidak menentu dan sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Lin Suan. Suara mendesing. Pedang Yin yang menebas Lin Suan. Namun, itu diblokir oleh Lin Suan. Lin Suan mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Tinju ilahi yang melawan surga. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Sangat menakutkan. Namun, langkah terbalik caotik Yin yang juga sangat menakutkan. Dia langsung menghindarinya. Berdengung. Bocah tak berguna, kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanku sekarang. Orang Suci Yin yang datang ke sisi lain Lin Suan lagi. Pedang Yin yang di tangannya terbuka lebar. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan ratusan dan ribuan bayangan di sekitar Lin Suan. Setiap kali dia muncul, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Cahaya pedang Yin yang yang menakutkan menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Tubuh Lin Suan meraung. Bayangan naga melesat ke langit dan menghempaskan semua cahaya pedang Yin yang. Jubah tau kuno di tubuh Lin Suan terbakar abis, membentuk pertahanan yang kuat. Langkah terbalik Yin yang yang kacau. Memang sangat kuat. Anda dapat mengimbangi kecepatan saya. Namun, Anda tidak memiliki keuntungan apapun. Kecepatanku tidak lebih lemah darimu. Pada titik ini, Lin Suan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan delapan langkah naga langit. Kecepatannya juga melonjak hingga batasnya. Kedua sosok itu muncul dan menghilang di langit. Mereka sangat cepat. Bahkan para penggarap Sekte Yin yang dikejauhan pun terkejut. Sial, bocah ini cepat sekali. Iya, dia bahkan bisa mengejar Sein kita. Astaga, gerak kaki macam apa yang dia gunakan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan teknik pamungkas Sekte Yin yang kita. Orang-orang ini semua tercengang. Wajah orang Suci Yin yang juga menjadi gelap. Dia berada di atas angin, dan perasaan tertekan membuatnya merasa sangat baik. Namun, dia tidak menyangka jika kecepatan lawannya meningkat, keunggulan aslinya akan hilang. Sial, sial. Orang Suci Yin yang menyerang dengan liar. Namun, aura pedang petir lawannya sangat menakutkan. Sulit baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Apalagi lawannya memiliki tinju yang sangat kejam yang sepertinya mampu menghancurkan dunia. Ini juga merupakan ancaman baginya. Berdengung. Orang Suci Yin yang membentuk segel dan mengaktifkan tiga perisai Yin Yang. Mereka membentuk segitiga dan berputar di depannya. Itu menahan serangan mengerikan Lin Suan. Pada saat yang sama, dia mematikan beberapa lampu pedang Yin Yang lagi. Kemudian dia mundur dan menyingkirkan pedang Yin yang miliknya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu teknik pamungkas lainnya dari sekte Yin Yang hari ini. 2.598 Yin dan Yangki dari Santo Yin yang beredar dengan cepat. Kemudian, sebuah botol hitam putih muncul. Saat botol itu muncul, ia melepaskan ribuan aura yang menyelimuti Lin Suan. Botol Yin Yang, simpan. Dengan suara mendesing, Lin Suan tersedot ke dalam. Botol Yin yang berputar di langit, memancarkan kekuatan misterius. Orang suci Yin Yang tertawa. Hahaha. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Dia sangat bangga. Begitu seseorang memasuki botol Yin Yang, tidak ada jalan keluar. Isinya Yin dan Yangki yang paling murni. Itu cukup untuk menghancurkan setiap penggarap kuat dan mengubahnya menjadi genangan darah. Sial. Nak, kamu baik-baik saja. Naga merah juga terkejut. Dia tidak mengira Lin Suan akan tersedot alih-alih menghindar. Dia mau tidak mau ingin menyerang. Di kejauhan, orang suci Yin Yang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka melihat ke arah naga merah dan mencibir. Ular sialan, tunggu saja. Setelah kami mengubah anak itu menjadi genangan darah, giliran Anda. Di dalam botol Yin Yang, Yin dan Yangki yang menakutkan menyebar. Itu benar-benar menyelimuti Lin Suan dan ingin menyempurnakannya. Yin dan Yangki jauh melampaui imajinasi Lin Suan. Itu terlalu menakutkan. Mungkin tidak ada seorang pun di bawah level raja tak terkalahkan yang bisa menolaknya. Sial, orang suci Yin yang benar-benar menjadi lebih kuat. Lin Suan mengerutkan kening. Api dari jubah tau kunonya dipadamkan. Sepertinya dia akan segera luluh. Huh. Lin Suan mendengus. Jiwa pedang naga meletus dari tubuhnya. Garis-garis pedang ki berbentuk naga meluncur keluar dan menebas ke segala arah. Ketika jiwa pedang naga bertabrakan dengan Yin dan Yangki, terdengar suara mendesis. Yin dan Yangki dihancurkan sedikit demi sedikit. Melihat ini, Lin Suan menghela nafas lega. Tampaknya meskipun Yin dan Yangki kuat, mereka masih kurang dibandingkan dengan jiwa pedang naga. Dia melambaikan tangannya. Pedang ki berbentuk naga mengelilinginya dan melindungi tubuhnya. Namun, meskipun jiwa pedang naga dapat menghancurkan Yin dan Yangki, itu tidak cepat. Itu hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Lin Suan masih belum bisa keluar. Botol harta karun Yin yang grit dao ini sungguh ajaib. Lin Suan terkejut. Bahkan jiwa pedang naga besar, yang memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat, hanya mampu melemah sedikit dan mempertahankan keseimbangan sementara. Ia tidak dapat menerobos dengan satu serangan pun. Dia harus mengakui bahwa kekuatan ilahi dari sekte Yin yang benar-benar menakutkan. Namun, bukan berarti dia tidak punya cara lain. Dengan lambayan tangannya, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba, satu demi satu benih hitam melayang keluar dari kehampaan. Itu adalah emas ajaib malam gelap yang telah menciptakan serangga malam gelap. Setelah memanggil mereka, Lin Suan mengendalikan seratus serangga malam untuk menyerang dengan liar. Serangga malam gelap ini sangat menakutkan. Mereka bahkan bisa mengunya harta karun tertinggi. Oleh karena itu, di bawah serangan gila mereka, mereka mampu menggigit Yin dan Yang Ki. Melihat adegan ini, Lin Suan sangat gembira. Dia langsung mengirimkan roh pedang naga besar. Dengan bantuan serangga malam gelap, dia dengan panik mulai memecahkan botol dao besar Yin Yang. Di luar, orang suci Yin Yang dan ahli lain dari sekte Yin Yang mencipir. Mereka tahu bahwa pihak lain tidak akan bisa hidup kembali setelah masuk. Oleh karena itu, mereka melihat ke arah naga merah. Ular sialan, apakah kamu akan mati berlutut, atau jantungmu akan tertusuk panah kami? Ular ini terlihat cukup bagus. Itu pasti Raja Iblis yang kuat. Mereka bisa mengupas kulitnya dan merebusnya sebagai sup ular. Pasti sangat bergisi. Di belakang mereka, para ahli dari sekte Yin Yang mencibir dan menatap naga merah. Naga merah sangat marah. Sial, beraninya mereka mengincar benhuang. Pergi ke neraka. Bang. Tiba-tiba, ahli arogan dari sekte Yin Yang meledak berkeping-keping. Darah berceceran di wajah orang-orang di sekitarnya. Melihat ini, semua orang berteriak neri. Tubuh mereka bersinar terang saat mereka dengan cepat membela diri. Berengsek. Siapa yang melakukan ini padanya? Mereka menjadi gila. Orang suci Yin Yang menatap naga merah dengan cahaya dingin di matanya. Mungkinkah pihak lain yang melakukan ini? Tapi dia tidak melihat pihak lain menyerang. Naga merah mendengus. Anda masih ingin makan benhuang. Benhuang akan menguji kalian semua terlebih dahulu. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang memenuhi langit. Nyala api memenuhi seluruh ruang dan menyelimuti orang suci Yin Yang dan seluruh sekte Yin Yang. Ular sialan, beraninya kamu menyerang kami. Bunuh dia. Para ahli dari sekte Yin Yang sangat marah. Orang suci Yin Yang mendengus. Perisai Yin Yang berputar di sekelilingnya dan memblokir api di langit. Para ahli dari sekte Yin Yang di belakangnya juga menggunakan kekuatan magis mereka untuk membela diri. Namun, naga merah sudah sangat kuat sekarang. Dia tidak lebih lemah dari Santo Yin Yang. Oleh karena itu, para seniman bela diri itu ceroboh. Banyak di antaranya yang terbakar dan langsung berubah menjadi abu. Ah! Sialan! Orang ini menakutkan. Membela! Semua orang berseru. Seseorang membuka mulutnya dan memuntahkan air laut, mencoba memadamkan api yang mengerikan itu. Namun air laut tersebut menguap menjadi uap saat bersentuhan dengan api. Sial! Gunakan air Yin Yang untuk memadamkannya. Beberapa dari mereka dengan cepat membentuk segel tangan. Yin Yang kidi tubuh mereka berubah menjadi laut Yin Yang dan melonjak keluar. Baru setelah itu mereka berhasil memblokir api yang mengerikan itu. Namun, dalam waktu sesingkat itu, beberapa ahli terjatuh, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang terluka. Semua orang menantikannya dengan ketakutan dan kemarahan. Mereka tidak mengira ular itu sekuat itu. Wajah orang suci Yin Yang juga menjadi gelap. Kekuatan pihak lain mengejutkannya. Sepertinya dia harus melakukannya sendiri. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang Yin Yang. Auranya meledak dengan liar. Baiklah, aku sendiri yang akan membunuhmu. Naga merah mendengus. Ayo, 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 cucu. Kakek naga akan bermain denganmu. Dia tidak takut pada orang suci Yin Yang. Orang suci Yin Yang meraung. Anda sedang mendekati kematian. Dia memegang pedangnya dan menyerang ke depan. Namun, sebelum dia sempat menyerang, tiba-tiba terjadi ledakan di atasnya. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Apa yang telah terjadi? Semua orang ketakutan. Banyak ahli dari sekte Yin yang dikirim terbang oleh energi dan memuntahkan darah. Upil mata Santo Yin Yang mengerut. Dia menggunakan langkah caotik Yin Yang dan menghilang di udara. Naga merah mundur dengan cepat, tapi dia berteriak gembira. Karena botol harta karun dao besar di atasnya telah pecah. Sesosok manusia keluar dari fas di atas. Nak, aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Naga merah tertawa. Anggota sekte Yin Yang tercengang. Apa? Anak itu bergegas keluar. Bagaimana bisa? Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Orang suci Yin Yang juga terkejut. Wajahnya penuh ketakutan. Mustahil. Brengsek. Botol harta karun Yin Yang dapat memurnikan segalanya. Bagaimana anak itu bisa keluar? Dia memang gila. Menurut pemahamannya tentang botol harta karun Yin Yang, siapapun yang berada di bawah level raja tak terkalahkan tidak akan pernah bisa keluar. Namun, pihak lain telah keluar. Brengsek. Orang suci Yin Yang mengertakan gigi. Dia memegang pedang Yin Yang dan menyerang ke depan lagi. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan pecahan Sein di tangannya. Dia ingin membunuh Lin Fan dalam satu pukulan. Sambaran petir menyambar, menciptakan cahaya yang menyilaukan. Itu merobek ruang dan menyerang Lin Suan. Merasakan energi ini, ekspresi Naga Merah dan Lin Suan berubah pada saat bersamaan. 2.599 Oh tidak, inilah kekuatan seorang Sage. Sepotong Sage. Sial, orang ini benar-benar membawa pecahan Sage dan menyerang secara tiba-tiba. Dia ingin membunuhku. Naga Merah mengertakan gigi. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Kamu ingin membunuhku hanya dengan pecahan Sage. Berhenti bermimpi. Saya juga memiliki bagian dari Sage. Saat berikutnya, dia membuang tangan kerangka Sage dan merobek salah satu sudut segelnya. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Angin kencang menyapu sehingga menimbulkan fenomena aneh. Dua pecahan Sage berbenturan di langit, dan kekuatan mengerikan menembus segala arah. Para elit sekteyin yang semuanya mundur, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Setelah memblokir serangan lawan, Lin Suan mencibir. Wajah orang suciyin yang menjadi gelap. Ia tidak menyangka lawannya akan bereaksi begitu cepat dan memblokir serangan pamungkasnya. Saat berikutnya, dia berdiri dalam kehampaan. Ada cermin hitam putih di atas kepalanya. Itu naik turun, dan hanya sepertiganya yang masih utuh. Itu tampak seperti cermin yin yang... Aku masih bisa membunuhmu tanpa pecahan sage. Orang suciyin yang mengertakkan gigi. Lin Suan tertawa. Apakah begitu? Anda tidak memiliki bagian dari sage, tetapi saya memilikinya. Ruzilong, ayo, bunuh dia. Apa? Kamu masih memiliki bagian dari sage? Mendengar ini, kelopak mata orang suciyin yang bergerak-gerak liar. Para elit sekteyin yang di belakangnya juga berseru. Astaga, bagaimana bisa ada dua bagian dari seorang sage? Tidak mungkin, dia pasti berbohong. Fragmen seorang sage sangat berharga. Bagaimana dia bisa punya dua? Terlebih lagi, dia tidak bisa mengendalikan dua fragment sekaligus. Dia pasti membuat kita takut. Para elit sekteyin yang meraung dengan marah. Orang suciyin yang mencibir. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Bagaimana anda bisa memiliki dua bagian sage? Apakah begitu? Lin Suan mencibir dan tidak menjelaskan. Naga merah terbang mendekat. Bocahyin yang sialan, kamu baru saja ingin membunuhku. Sekarang, rasakan terbunuhnya. Namun, kamu sangat beruntung bisa mati di tangan pecahan. Anda layak menyandang status anda sebagai orang suci. Pada titik ini, naga merah membuka mulutnya dan sebuah pagoda rusak muncul. Pagoda itu seukuran telapak tangan. Itu sangat bobrok, dan banyak bagiannya dipenuhi retakan. Ini adalah bagian dari saint yang diambil dari Zan Wuhen. Setelah mendapatkan naga merah, dia menyegel dan menyempurnakannya. Sekarang, dia akhirnya bisa mengendalikannya. Pada saat ini, naga merah dipanggil dan merobek salah satu sudut segelnya. Tiba-tiba, cahaya menyapu langit seperti matahari. Ledakan. Naga merah mengayunkan cakarnya, dan pagoda yang rusak itu terbang keluar. Kekuatannya seperti lautan luas, mengalir menuju anak Yin yang tidak gelombang. Wajah orang suci Yin yang berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka bahwa Yefutian benar-benar memiliki pecahan sein kedua. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Saat berikutnya, dia berbalik dan lari. Dia menggunakan langkah caotik Yin yang secara ekstrim. Ia bahkan berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang dari tempat aslinya. Namun, serangan fragment orang suci sangatlah kuat. Meskipun dia berhasil menghindari serangan paling fatal tersebut, gelombang kejut dari fragment sein masih menghantam tubuhnya dan menjatuhkannya dari kehampaan. Bang! Setengah dari tubuh orang suci Yin yang hancur, dan dia memuntahkan banyak darah. Ruzilong, tinggalkan cincin penyimpanannya. Lin Suan berkata dari samping. Naga merah mengangguk. Jangan khawatir, Benhuang pasti berhasil. Dia mengendalikan pagoda yang rusak itu lagi dan menyerang. Serangan lain. Santo. Di kejauhan, tokoh kuat sekte Yin yang meraung dengan ganas. Mereka semua menggunakan teknik pamungkas mereka untuk menyerang Santo Yin Yang. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pecahan Sein. Orang suci Yin yang meraung dan menggunakan langkah caotik Yin yang lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan semua teknik dan harta karunnya untuk melawan. Ledakan. 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 Langit dan bumi bergemuruh, dan cahayanya menyelimuti jutaan mil. Getaran tersebut menyebabkan semua binatang di bawah mengaum. Ketika semuanya lenyap, hanya awan kabut darah yang tersisa di langit. Orang suci Yin yang telah lama menghilang, meninggalkan dua cincin penyimpanan dan pedang Yin Yang. Santo. Melihat ini, tokoh kuat dari sekte Yin yang meraung dengan ganas. Mati. Orang suci Yin yang mereka sebenarnya telah mati. Ini seperti sambaran petir. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Sebelumnya, putra suci mereka sangat bersemangat, memimpin mereka untuk membunuh pihak lain. Mereka juga berpikir bahwa kekuatan Sein mereka telah meningkat pesat, dan dia membawa fragment Sein bersamanya. Mereka mengira itu akan mudah. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan baik-baik saja, tetapi orang suci mereka akan terbunuh. Sudah berakhir, gempa bumi besar, gempa bumi yang mengejutkan. Sekte Yin yang pasti akan menjadi gila. Bagaimanapun juga, kematian seorang Sein adalah sebuah masalah besar bagi sebuah tempat suci. Bocah sialan, kamu membunuh orang suci kami. Kamu sudah mati. Sekte Yin yang tidak akan melepaskanmu. Tokoh kuat dari sekte Yin yang meraung dengan ganas. Lin Suan mendengus dingin. Ruzilong, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Aku akan mengambil cermin Yin Yang. Lin Suan mengaktifkan tulang tangan orang suci dan menyerbu ke arah cermin Yin Yang. Meskipun orang suci Yin Yang tidak lagi mengendalikannya, cermin Yin Yang melawan dengan sekuat tenaga. Yin Yang Ki di atasnya berubah menjadi dua Yin Yang Ki Lin, menderu keras. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Naga merah menggunakan pagoda yang rusak dan membunuh semua tokoh kuat dari sekte Yin Yang dalam sekejap. Lalu, dia berbalik untuk membantu Lin Suan. Keduanya bekerja sama untuk menekan cermin Yin Yang. Akhirnya, cermin Yin Yang ditekan oleh kekuatan gabungan dari dua pecahan Sein. Pada akhirnya, itu disegel. Hahaha, aku kaya. Saya benar-benar kaya kali ini. Naga merah tertawa terbahak-bahak. Dia tidak hanya membunuh biksu Yin Yang, namun dia juga mendapatkan pecahan biksu. Ini jelas merupakan kartu truf yang kuat. Selain itu, dia juga memperoleh pedang kelas surga, pedang Yin Yang. Dan cincin penyimpanan orang suci Yin Yang. Lin Suan menyingkirkan semua rampasan perang, lalu berbalik dan pergi. Zong Su, negeri Dongeng. Ini adalah sekte Yin Yang. Pada saat ini, di aula sekte Yin Yang, token Yin Yang tiba-tiba retak dari tengah. Kemudian pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Ketika sosok kuat yang menjaga di samping melihat ini, dia tiba-tiba berdiri. Ekspresinya sangat jelek. Orang suci telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terlalu kaget. Token Yin Yang ini memiliki jejak asal-usul jiwa orang suci Yin Yang. Itu bisa merekam kondisinya. Jika orang suci Yin Yang terbunuh, token Yin Yang ini akan langsung rusak. Sekarang setelah rusak, itu berarti orang suci Yin Yang terbunuh. Tapi siapa yang berani membunuh orang suci Yin Yang? Dia tidak tahu, tapi ini sungguh mengejutkan. Dia buru-buru mengirimkan berita itu. Seperti yang diharapkan, sekte Yin Yang sangat marah. Aura pembunuh yang mengerikan merobek langit. Dentang gelombang, dentang gelombang, dentang gelombang. Seluruh sekte Yin Yang dipenuhi dengan suara lonceng yang dalam, yang bergema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Di saat yang sama, suara dingin terdengar. Menyelidiki, siapa yang membunuh orang suci Yin Yang? Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. 2600. Sekte Yin Yang dengan panik mencari pelakunya. Di sisi lain, ketiga raja pertempuran dari suku perang juga tampak mengerikan. Keempat raja pertempuran saling berhubungan satu sama lain. Belum lama ini, mereka menerima kabar dari Zan Wuhen bahwa mereka telah menemukan jejaknya. Namun, ketika mereka mencoba menghubungi Zan Wuhen, mereka tidak dapat menghubunginya. Berengsek, sesuatu telah terjadi. Ketiga battle monark tampak serius. Mereka buru-buru menyerbu ke arah dan lokasi yang diberikan Zan Wuhen kepada mereka. Lin Xuan dan naga merah memasuki bumi hitam dan membiarkannya terbang. Keduanya menggeledah ruang penyimpanan orang suci Yin Yang. Lin Xuan sangat tertarik dengan langkah Yin Yang caotik Sein Yin Yang. Dia ingin melihat apakah ada teknik seperti itu di ring penyimpanan. Memang benar ada. Lin Xuan sangat senang. Ketika jiwanya memasuki ring penyimpanan, dia menemukan banyak manual rahasia seni bela diri. Salah satunya adalah langkah caotik Yin Yang. Itu adalah teknik tingkat superior yang mahal. Tidak heran kalau itu sangat kuat. Demi dewa dan semi-iblis miliknya juga sangat ajaib. Namun, dia baru memperoleh paru pertama saja. Dia sudah menguasainya. Jika dia tidak dapat menemukan babak kedua, akan sulit untuk meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Namun, jika dia mengembangkan langkah caotik Yin Yang, itu akan berbeda. Bagaimanapun, teknik tingkat surga tingkat tinggi sangat menakutkan. Jika dia ingin menguasainya, kecepatannya bisa meningkat lebih jauh. Oleh karena itu, Lin Xuan memutuskan untuk mengembangkan langkah caotik Yin Yang. Dia membuka teknik itu dan membacanya sekilas. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan langkah caotik Yin Yang. Langkah caotik Yin Yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ketika dikuasai, seseorang dapat membalikkan kekosongan. Ini jelas merupakan teknik yang menakutkan. Namun, teknik tingkat surga tingkat tinggi sangat sulit untuk dikembangkan. Lin Xuan mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Selain langkah caotik Yin Yang, ada banyak kristal ilahi dan harta berharga di dalam cincin penyimpanan orang suci Yin Yang. Lin Xuan memberikan ini kepada naga merah dan mulai berkultifasi. Di luar, Black Earth terbang dengan cepat. Sekitar dua hari kemudian, suara He itu tiba-tiba terdengar. Nak, ada yang tidak beres di depan. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Lin Xuan membuka matanya. Sosoknya berkedip-kedip dan muncul di luar Black Earth. Lalu, dia mengerutkan kening. Di sampingnya, naga merah juga berkata, aura di sekitar sini sangat aneh. Kenapa aku merasa sangat takut? Ekspresi Lin Xuan juga serius. Jubahnya yang menyala-nyala menyelimuti dirinya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi untuk menahan tekanan yang menakutkan. Mungkinkah itu tanah kematian terlarang? Lin Xuan terkejut. Dia sekarang tahu bahwa dunia roh sejati mempunyai beberapa tempat kematian yang terlarang. Bahkan raja yang tak tertandingi pun tidak berani memasukinya, dan tidak ada yang berani membicarakannya. Mungkin ini adalah salah satu tempat kematian. Namun, naga merah menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tidak ada tempat kematian di area ini. Tunggu, tempat apa ini? Naga Dewa Kegelapan mengeluarkan peta itu dan melihatnya. Lalu, dia berseru kaget. Tidak kusangka dia akan ada di sini. Di mana tempat ini? Lin Xuan bertanya. Naga merah menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ini bukan tanah kematian terlarang, ini masih merupakan tempat yang sangat menakutkan. Tempat ini seharusnya sangat dekat dengan tebing setan hitam. Tebing setan hitam? Tempat apa itu? Lin Xuan bingung. Tempat di mana seorang sein terjatuh. Terlebih lagi, itu adalah pedang suci yang sangat menakutkan yang jatuh di sini. Ada rumor yang mengatakan bahwa sembilan pedang suci matahari yang menakjubkan telah jatuh di sini. Biksu pedang sembilan matahari ini sangat kuat. Dikatakan bahwa dia memiliki harapan untuk menjadi kaisar agung saat itu. Namun pada akhirnya, dia tetap terbunuh. Apa? Ada sejarah seperti itu? Lin Xuan terkejut saat mendengar ini. Dia melihat sekeliling dan sangat terkejut. Swat Saint yang sangat kuat telah jatuh di sini. Pantas saja dia merasa ruang di sekitarnya jauh lebih tajam dibandingkan tempat lain. Siapakah yang membunuh Biksu pedang sembilan matahari? Dia tidak berani membayangkan. Naga merah menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu. Dikatakan bahwa itu adalah Demon Saint yang sangat menakutkan. Nah, tempat ini terlalu aneh. Ini adalah tempat di mana Swat Saint yang tiada taranya jatuh. Kita tidak boleh mendekatinya. Lin Xuan juga mengangguk. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area terdekat dan merasakan misteri tebing setan hitam. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Keduanya berjalan sekitar puluhan ribu mil. Pada saat ini, Lin Xuan tiba-tiba berhenti. Naga merah juga mengerutkan kening karena jalan di depannya diblokir oleh sebuah sosok. Itu adalah pria yang berdiri di kehampaan dengan ekspresi dingin. Dia memegang kapak raksasa di tangannya yang terasa seberat gunung. Matanya seperti cahaya ilahi. Tidak ada emosi di dalamnya, hanya niat membunuh yang dingin. Rambut emas panjangnya menari-nari di udara seperti nyala api kemasan. Melihat rambut emas panjang, Lin Xuan mengerutkan kening. Naga merah bergumam pelan. Kenapa dia merasa seperti berasal dari suku perang? Nak, apakah kamu Lin Xuan? Di depan, sosok yang mengesankan itu bertanya dengan dingin. Ya, benar. Lin Xuan bertanya balik. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Huff. Saya adalah panglima perang kapak langit dari suku perang. Suara nyaringnya bergema ke segala arah. Itu memang seseorang dari suku perang. Mendengar nama ini, Lin Xuan dan naga merah keduanya mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka akan ada elit lain dari suku perang selain Zan Wuhen. Aura sosok jangkung di depan mereka tidak lebih lemah dari Zan Wuhen. Panglima perang kapak langit bertanya dengan suara rendah. Di mana Zan Wuhen? Bagaimana Anda bisa melarikan diri darinya? Dia sangat terkejut. Secara logika, dengan kekuatan dan kartu truf Zan Wuhen, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh pihak lain. Namun sekarang, mereka tidak dapat menghubungi Zan Wuhen. Mungkinkah ada akibat yang tidak berani mereka bayangkan? Bagaimana dia bisa lolos dari kejaran? Tentu saja dia membunuhnya. Su Chen mencibir. Saya menyarankan Anda untuk segera kembali ke suku perang. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti dia. Lan Chang. Nak, kamu mendekati kematian. Kamu bilang kamu membunuh Zan Wuhen. Itu tidak mungkin. Panglima perang kapak langit menggelengkan kepalanya dengan dingin. Dia tidak mempercayainya. Huff, kamu bisa mencobanya apakah aku punya kekuatan untuk melakukannya atau tidak. Lin Suan tidak membuang waktu dan langsung menyerang dengan pedang jurang naga kuno. Anda berani menyerang saya. Anda sedang mendekati kematian. Ekspresi Panglima perang kapak langit tampak dingin ketika dia mengangkat kapak raksasa di tangannya. Bersenandung. Kapak raksasa itu memancarkan ribuan sinar cahaya dan langsung menembus kehampaan. Kapak itu terlalu menakutkan. Seolah-olah itu adalah kapak dewa yang dapat membelah langit. Itu membawa kekuatan yang tak tertandingi. Saat kapak jatuh, itu sangat mendominasi. Seolah-olah sebuah gunung raksasa sedang menekan dari langit. Ledakan. Ruang di depan Lin Suan langsung hancur berantakan. Murid Lin Suan dan naga merah mengerut saat mereka dengan cepat mundur. Ledakan. Mereka tersapu oleh gelombang kejut serangan itu dan merasakan darah di tubuh mereka bergejolak. Sial. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Naga merah juga masih memiliki ketakutan. Meski pertahanannya kuat, dia masih merasakan jantungnya berdetak kencang. Ekspresi Lin Suan juga serius. Lima pedang elemental, lima pedang menyegel langit. Lin Suan mengayunkan pedang jurang naga kuno. Tiba-tiba, lima pedang besar yang terbuat dari logam, kayu, air, api, dan tanah muncul di langit, menghubungkan langit dan bumi. Mereka turun dari langit. Panglima Perang Kapak Langit diselimuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!